Dipersembahkan oleh Meminta mereka yang bertanggung jawab Makanya saya pikir saya harus mulai dari Seperti ini ya Ini adik-adik kita ini, anak-anak kita ini Boleh jadi generasi yang beruntung Seperti tadi Kusnofa bilang Tadinya kan harusnya 2021 Piala dunianya, generasinya Rizky Rido Berubah ke generasi mereka Jadi mereka generasi beruntung Tapi boleh jadi mereka juga generasi yang tragis Karena Impian mereka yang paling ultimate Itu tim nasional dan piala dunia Hampir mereka capek, kurang dari 2 bulan lagi Sudah di depan mata Kurang dari 2 bulan lagi dan sirna sekarang Jadi buat saya itu tragis Kejam buat mereka Harusnya tanggal 20 Mei Pas hari kebangkitan nasional Mereka itu main pasti Karena posisi tuan rumah pasti main di opening 20 Mei kebangkitan nasional Tapi yang jadi sekarang ambiar Kan boro-boro kebangkitan nasional Mereka gak bisa merasakan itu Dan tadi mereka bilang Kami ini cuma pengen main bola Mereka gak sekedar main bola Mereka main bola pakai lambang Garuda di dada dan merah putih Jadi ini anak-anak muda terpilih Yang mewakili Indonesia Mewakili sekian juta rakyat Indonesia Mereka patriotis loh Dibandingkan mungkin dengan para politisi yang Banyak seliweran dengan berbagai kasus kan Mereka patriotis Walaupun mereka gak gembar-gembor Karena saking masih polosnya di usia 20 tahun Mereka bilang mau main bola Padahal mereka bukan sekedar main bola Mereka patriotis Kan begitu Itu satu Nah sekarang apa yang terjadi dengan seperti ini Maka kemudian muncul pertanyaan Jangan-jangan ini adalah memang gambaran Posisi sepak bola di hadapan negara dan pemerintah Tidak berarti Tidak berarti Bahkan level piala dunia pun bisa hilang Begitu aja Dengan segala penolakan yang menurut saya mulai terjadi Di bulan Maret ini Israel lolos Juli 2022 Tahun lalu Tapi penolakan Penolakan begitu marak di Maret ini Sampai akhirnya terjadi Pembatalan Jadi tuan rumah Dan hak mereka untuk tampil juga sirna Ini sorry aja Tambah nih bukan untuk membuat besar kepala Arkan Fikri ini tadi saya tanya Tingginya berapa 165 Saya ini kagum mainnya Di tengah dia kecil Tapi dia kayak raksasa The little giant dia Dia jangkar gitu loh di lapangan tengah Dia kuasai lapangan tengah Mobilitasnya tinggi Saya tanya kamu anak mana Tebing tinggi Main di arema Jadi mereka Patriotis Mereka pemain-pemain hebat loh Memang belum juara Tapi pihak dunia U20 itu Untuk mengakselerasi Tapi lihat kejadian hari ini Maka saya bertanya-tanya dalam hati Jangan-jangan negara memang Enggak anggap penting sepak bola Padahal dalam dunia modern Diplomasi modern Tingkat tinggi Menurut saya adalah Event-event luaraga internasional Memang berhasil Kalau enggak sepak bolanya hebat Dikenal apa sih Kecuali penghasil kopi Baik Favelas Atau apapun juga Nah kebetulan juga Kemarin Pak Muhazir Di hadapan komisi 10 DPR RI Mengatakan bahwa Piala dunia U20 Bukan sekala prioritas Dalam pembangunan nasional Pertanyaan saya Karena seingat saya Prioritas pembangunan nasional Nomor tiga itu adalah Peningkatan sumber daya manusia Dan Daya saingnya itu Daya bersaingnya itu Nah pikir-pikir Anak muda ini Termasuk Coach Nova ini Bukan SDM apa Oke Baik Langsung saya tanyakan ke Pak Muhazir Pak Muhazir Ada statement seperti itu Dari Bung Toel Katanya Pak Muhazir Ketika di komisi 10 Mengatakan bahwa Piala dunia Bukan sekala prioritas Dan jangan-jangan Pemerintah memang Tidak menganggap Penting sepak bola di Indonesia Jawabannya Pak Muhazir Ya waktu itu Saya akan menjelaskan Tentang Grandesign Pembangunan manusia Dilihat secara utuh Bangsa Indonesia ini Kemudian kita tempatkan Dimana saya posisi Olahraga Olahraga itu Dari bagian Pembangunan manusia Kemudian dimana Posisi sepak bola Kemudian saya bilang Disinilah posisi sepak bola Jadi kalau dilihat dari konteks Secara utuh Itu maka sebetulnya Memang sepak bola itu Bukan sekala prioritas Yang seperti misalnya Penanganan stunting Kemiskinan ekstrim Dan seterusnya itu Jadi harus Kalau itu memang Kalau pernyataan saya itu Dipenggal Ya memang kelihatannya Saya kemudian tidak Merhatikan sepak bola Padahal sepak bola itu Juga sudah kita tangani Dengan sungguh-sungguh Kalau tidak sungguh-sungguh Mana kita bikin U20 ini kan Jadi Dilihat konteks Secara utuh Waktu itu saya menjelaskan Tentang Pembangunan manusia Indonesia Dimana posisi Olahraga Dimana posisi Kesehatan Dimana posisi pendidikan Kemudian saya menjelaskan Bahwa karena itu Siapapun yang Yang kontroversi ini Sudahlah Dilihat secara utuh Jangan seolah-olah Kalau sudah Satu ini nanti Tidak berhasil itu Indonesia akan kiamat Saya memang juga Meniput kiamat Tapi kiamatnya itu tidak Dalam kardinya Dalam hukumannya Dengan U20 Mereka yang menolak Kedatangan Tim Israel itu loh Karena kalau Sampai Soalnya Kalau Israel datang Terus Indonesia ini Mau kiamat Tapi kan kemudian Juga jadi berubah itu Di lapangan Di berita-berita Saya baca Dan Dalam soal ini Tadi juga saya bilang Kita sudah Menyiapkan Jawabahari Kan semuanya Tau lah Saya kira Mas Bung Anton Dan juga Mas Tommy ya Bahwa Kehadiran Tim Israel Ini kan Di luar Bukaan kita Karena Seumur Belum pernah Dia lolos Dalam Pravokalifikasi Dan karena itu Kita sudah Siapkan Saya pelajari Tim Mau Pendelegasi Israel Masuk Indonesia Itu kok Selama ini kok Baik-baik saja Kira-kira Kemudian bagaimana Supaya ini juga Kondisinya Baik-baik saja Karena itu Kita juga Sudah Mengajukan Tawaran Kepada FIFA Supaya Ada prasarat-prasarat Sehingga Nanti Kita tidak Dianggap Melanggar Kebijakan Luar Negeri Tidak Melanggar Konstitusi Sehingga Tidak Sampai Masuk Kerana Politik Kita Tutup Susah Untuk Mencegah Jangan Sampai Masuk Kerana Politik Memang Tapi Memang Memisahkan Politik Dengan Hasilnya Kelihatan Tidak Dari Pencegahan Itu Ya Tidak Karena Jangan Dipotong Saya Kena Menjelaskan Pak Muajir Mau melanjutkan Dulu Silahkan Ya Jadi Kita Berusaha Betul Untuk Meminamisir Jangan Sampai Masuk Rana Politik Tapi Kan Tidak Mungkin Olahraga Tanpa Masuk Politik Tadi Komentarnya Bang Anton Juga Sudah Interpet Politik Kalau Tidak Soalnya Ya Bahkan Forum Ini Jangan Jangan Juga Sudah Ada Pesan Politik Jadi Kita Yang Versa Sajalah Jadi Ini Kita Pemerintah Tidak Betul Kalau Pemerintah Dianggap Jangan Jangan Pemerintah Memang Mengabaikan Sepak Bulat Dia hanya Mengutip Sepotong Dari Pernyataan Saya Di DPR Yang Tidak Dilihat Secara Utuk Coba Dengar Itu Dilihat Rekaman Secara Utuk Saya Minta Mereka Yang Keras Menentang Gadiran Israel Saya Bacalah Empati Dari Para Tim Nas Ini Mereka Bagaimana Kehilangan Peluang Yang Sangat Berada Lihat Itu Dilihat Dilehat 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 Jangan Dapat Potongan Potongan Dari Berita Jadi Saya Mohon Kita Sudah Kerja Keras Betul Termasuk Lobby Dengan Piva Itu Tidak hanya Terjadi Ketika Ketua Umum Ketemu Dengan Mereka Sesudah Jari Kita Sudah Melakukan Prakondisi Prakondisi Jadi Dan Memang Kondisi Terlalu Berubah Seperti Menandatangani Menandatangani Government Garanti Dan Juga Itu Kemudian Membuat Surat Pernyataan Yang Betul-betul Di luar Dugaan Kita Itu Memang Itu Kemudian Menjadi Sangat Eskalatif Sekali Saya Mohon Ini Dipahami Betul Bahwa Kalau Mohon Jangan Sampai Ada Pernyataan Bahwa Pemerintah Memang Sengaja Abang Itu Saya Memang PLT Men Tapi Ingat Saya Men Yang Men Menjawab Juga Dengan Soal Ini Jadi Sekali Lagi Kita Sudah Berusaha Keras Kalau Seadanya Tidak Berhasil Kita Terima Dan Sekarang Kita Sudah Berusaha Bagaimana Jika Ada Sanksi Jangan Sampai Memberatkan Bundo Indonesia Itu Tetap Kita Usah Terima kasih Pak Mohajir Boleh Sekarang Ditanggapi Ya Oleh Bung Toel Pemerintah Sudah Berusaha Keras Kata Pak Pemerintah 2019 2020 Pembentukan Panitian Nasional FIFA Under 20 Itu Kan Namanya Inafok Pak Mohajir Juga Ketua Tim Mengarah SC Ketika Israel Lalos Isu Tentang Israel Ini Menurut Saya Perlu Kepekaan Dan Sensitivitas Untuk Dikelola Supaya Tidak Terjadi Seperti Yang Kejadian Maret Ini Dan Membatalkan Keikutsertaan Indonesia Maupun Status Tuhan Rumah Indonesia Apakah Kita Tidak Cukup Mengelola Itu Katakanlah Kita Pertanyaan Awamnya Publik Ataupun Saya Adalah Apa Yang Dikerjakan Inafok Dalam Periode Ketika Israel Dipastikan Lolos Juli 2022 Sebagai Runner Up Zona Eropa Baik Oke Boleh Dijalanjutkan Nanti Ya Bung Tawel Dan Juga Rekan-rekan Semua Kita Kita Ikut Headline News Berikut Terima Terima kasih.